kita awali dengan queen walk turunin queennya disini turunin balon untuk pacin jebakan dan kita kasih healnya oke turunin wallbreaker cc nya electro dragon santuy aja gak perlu panik kita bakalan kasih racun disini dan kita kayaknya perlu bantuan rage spell supaya bisa lebih cepet oke sabar dulu hancur sudah dan kita bakalan oh queen kayaknya keluar ya pancing balon bener kan keluar kan gak apa-apa jangan panik guys ya kita bakalan oh jebakan hitamnya ke pancing kasih wallbreaker disini untuk buka jalan supaya bisa masuk ya oke aduh kena ya gak apa-apa tambah lagi satu nice kita bakalan kayaknya perlu tambah lagi balon supaya siapa tau ada lagi gitu loh oke jaga jaga aja guys ya disini kita bakalan biarin dulu queen kita menuju ke arah tengah untuk ngambil queen musuh dan juga inferno sangat-sangat penting guys ya untuk kalian ambil dengan queen walk kalian jadi usahakan kalian bakalan dapet kasih lagi spell oke disini kita bakalan tunggu dulu oke udah kena queen musuhnya bakalan hancur dengan queen kita guys ya kita turunin papi dan mesin untuk potong perjalanan lalun kita turunin lalun di bawah sini oke lava dan kasih minion juga untuk bersih-bersih nice kita bakalan turunin dari kiri juga balun 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 dan kasih juga minion archer juga oke disini kita perlu freeze sabar dulu untuk hastenya kita turunin sekarang oke nice banget disini sabar dulu kita bakalan kasih lagi haste spellnya di tengah sini guys ya oke nice banget kita bakalan freeze nya sabar dulu sabar dulu gak perlu freeze lagi kita bakalan freestyle saja untuk freeze nya disini queen udah bisa dapetin papi king musuh dan tersisa satu wallbreaker juga yang gak perlu kita keluarin sebenarnya memang perlu untuk bawa lebih guys ya wallbreaker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi queen belok ke arah bawah jadi kita buang aja disini kita bakalan freestyle saja 4 spell 3 spell freeze kita buang saja 1 2 dan 1 dan 1 lagi haste dan begitulah cara bermain lalun di TH10 sangat gampang asalkan kalian tau alurnya guys ya kenapa terlihat sangat mudah dan sehingga kita bisa freestyle banyak spell jadi yang pertama kali aku lakuin itu aku bakalan ngatur queen ku ngambilnya itu area mana terus mesin area mana dan pasukan area mana jadi kita bagi dulu jadi pertama kali queen ku bakalan ngambil area sini untuk ngambil si mami dan inferno yang satunya gitu loh jadi disini area queen kita taruh queen disini dan untuk area yang sebelah sini udah aku atur juga untuk papi dan juga mesin untuk potong jalan area sini jadi disini mesin oke mesin disitu dan untuk lalun kita kita mulai dari area sini jadi area sini adalah lalun dan juga area sini ini adalah lalun jadi lalun bakalan nuju sini dan bakalan abisin area sini gitu loh jadi ini lalun oke jadi seperti itu untuk planning kita sebenarnya tadi bakalan bisa lebih maksimal lagi seandainya queen kita bisa ngambil area sini jadi langsung masuk kesini jadi di area sini udah gak perlu di habisi dengan lalun kita lalun kita cukup sampai disini aja lalun kita itu sebenarnya cukup sampai disini aja udah selesai gitu loh udah rata gitu loh tapi ternyata queen kita harus berbelok ke area sini dan baru masuk lagi kesini gitu loh jadi itu bikin agak ribet tapi gak apa-apa jadi itulah pentingnya kalian itu harus punya planning B ketika kalian udah punya planning A jadi seperti itu guys ya makanya kita bisa meratakan base yang ini TS10 ini dengan sangat gampang dengan menggunakan kombinasi queen walk lalun jadi menurut kalian gimana apakah kalian punya pendapat pribadi sendiri coba kalian komentar guys ya jadi menurut kalian